hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yanwadi bonsai blitar oke hari ini saya punya pohon cancang ya temen-temen ya jadi buat temen-temen mungkin sudah seringkali tahu video tentang pohon ini ya jadi pohon ini adalah pohon cancang yang ukuran semol nah kemarin sudah saya bikin terap terapan jadinya seperti ini ya temen-temen ya nah untuk sekarang saya akan menambahkan lumut untuk lumutnya ini saya akan memilih lumut yang masih muda temen-temen jadi nanti kemungkinan kalau satu bulan itu kemungkinan bisa sudah tumbuh lumutnya ya temen-temen ya jadi saya kasih lihat dulu untuk lumutnya yang mau saya pasang di sini sebelumnya kita ini dulu ya temen-temen ya kita bongkar terlebih dahulu atau kita cari lumut lebih dahulu kita bongkar terlebih dahulu aja ya temen-temen ya pertama-tama kita ini ya temen-temen ya kita bongkar talangnya ini talangnya ini berfungsi untuk ini temen-temen apa ya sebenarnya nanti mau ganti pot tapi kalau dipasang lumut sekarang juga enggak papa akan lebih bagus biar nanti naturalnya itu itu dapat atau lumutnya itu benar-benar tumbuh bagus ya kita pasang lumut sekarang biar nanti lumutnya bisa alami enggak seperti pasangan baru ya temen-temen ya wah akarnya udah udah ini temen-temen udah sangat banyak sekali untuk akar seragotnya lumayan sekali ini kita kurangi pasirnya biar nanti lumutnya bisa nempel ya atau Oh medianya bisa nempel semalak tapi ya nah setelah bersih dan juga sudah saya siram ya temen-temen ya jadi akarnya penampakannya seperti ini nah ini ada akar yang menyilang seperti ini kita luruskan ya temen-temen ya jadi kalau apa ya istilahnya kalau bisa kita arahkan kita arahkan saja nggak usah kita potong jadi seperti ini terus kemudian untuk lumutnya nanti kita tambahkan di sini sebelumnya kita tambahkan untuk media lumutnya atau tanah liatnya ya temen-temen ya untuk tanah liatnya sudah saya siapkan ya temen-temen ya jadi tinggal kita tambahkan saja di bagian selah-selahnya seperti ini jadi untuk apa ya nanti untuk lumutnya tumbuh itu di bagian selah-selahnya seperti ini ya ini kita pasang kita kasih seperti ini biar nanti kesan naturalnya itu lebih dapet ya kalau kita kasih di selah-selahnya tapi kalau kita ngasihnya itu penuh mungkin agak kurang ya temen-temen maksudnya tinggal blek gitu aja kita nggak kasih di selah-selahnya itu agak gimana gitu jadi kita bentuk seperti relief ya seolah-olah pohon ini biar kelihatan kayak mencengkeram akarnya itu biar kelihatan seperti mencengkeram terima kasih 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 Hai sudah terpasang ya untuk media lumutnya ya teman-teman ya jadi untuk tanah lihatnya sudah ini sudah saya bikin seperti ini dip sela-selah akarnya termasuk bagian-bagian detailnya itu yang harus kita perhatikan nah sekarang tinggal kita cari lumut ya teman-teman ya nah sekarang saya sudah di tempat lumutnya tumbuh ya jadi teman-teman yang pengen cari lumut itu gak usah ini ya gak usah susah-susah kalau di tempat teman-teman itu ada batu batas seperti ini biasanya kalau musim hujan seperti ini memang gampang sekali dijumpai ya teman-teman ya jadi kalau waktu kemarau memang dia gak mau tumbuh tapi kalau sudah musim hujan udah mulai lembab cuacanya juga itu akan tumbuh seperti ini nah sekarang untuk pemilihan lumutnya kalau bisa teman-teman cari yang seperti ini ya yang masih muda seperti ini jadi dia itu masih tipis tapi dia itu nanti kalau kita tanam di bonsai nanti akan bisa natural untuk jangka panjangnya tapi kalau teman-teman memilihnya lumut yang sudah seperti ini sudah mekar seperti ini nanti akan bisa sih bagus cuma ini alangkah baiknya digunakan pada bonsai misalkan mau kontes dua atau tiga hari yang akan datang gitu kalau ini satu bulan atau lama pun akan lebih bagus soalnya sudah benar-benar hidup lumutnya jadi seperti itu teman-teman jadi tinggal kita susur aja ya teman-teman ya kita menggunakan cap seperti ini agak sulit sih memang kalau lumut yang masih tipis itu tapi ya seperti ini enaknya kalau lumut tipis ini nanti akan tumbuh teman-teman selamat menikmati kemungkinan sudah ya teman-teman ya jadi untuk lemutnya oke jadi lanjut langsung kita pasang ya teman-teman ya untuk lemutnya yang masih muda seperti ini akan sangat bagus sekali nanti jadinya kalau dia sudah benar-benar hidup itu akan benar-benar apa ya natural ya lemutnya itu kayak tumbuh alami bukan seperti baru ditempel ya itu sudah berakar ya tinggal gini aja teman-teman untuk pemasangannya ya 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 selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh